Pemisah puluhan masa yang mengatasnamakan gerakan masyarakat Jawa Barat menggelar aksi di depan kantor pemerintahan provinsi Jawa Barat Kedung Sati Kota Bandung Sabtu Siang masa mendesak pemisah Pemisah Presiden Republik Indonesia agar menerima seluruh poin draft previsi Undang-Undang KPK yang diajukan DPR RI. Sambil membentangkan poster dan spanduk puluhan masa mengatasnamakan gerakan masyarakat Jawa Barat menggelar aksi di depan kantor pemerintah provinsi Jawa Barat Kedung Sati Kota Bandung Sabtu Siang masa mendesak Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo agar menerima seluruh poin draft revisi Undang-Undang KPK yang diajukan DPR RI. Masa menilai dengan adanya revisi Undang-Undang KPK maka akan lebih menguatkan lembaga pemberantasan korupsi. Selain itu masa pun meminta agar KPK diisi oleh orang-orang yang benar-benar independen sehingga dapat bekerja secara maksimal dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Jadi disini kita kaya-kaya jawabannya tuh sangat penuh-penuh gitu kan tentang revisi Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002. Bahwa dan dasarnya hari kemarin tuh memang sudah ditetapkan oleh vaksinennya Pak Jokowi bahwa mereka menerima dua poin gitu kan. Dan ada empat poin yang harus direvisi kembali dari kita gitu kan. Tapi kita memaksimalkan bahwa atas dasarnya seperti ini. Karena seluruh pengurus KPK pun tidak semuanya bersih gitu kan. Bahwa dalam sisi-sisi harus ada penyadapan tentang ini terhadap badan rumah awas. Seperti diketahui Presiden Republik Indonesia telah menerima draft revisi Undang-Undang KPK. Dari total enam poin draft revisi Undang-Undang KPK, Presiden hanya menerima empat poin dan dua poin harus kembali direvisi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV